Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikut serta berpartisipasi dalam Lomba Gerak Jalan tahun 2019 ini. Saya kira kesulitan praktis tidak ada karena anak-anak begitu siap. Anak-anak sudah kita siapkan mulai jauh dari kegiatan ini. Di samping itu kita juga bekerjasama dengan pihak TNI. Dalam hal ini dari Koramil Kota Mayangan. Kurang lebih anak-anak berlatih kira-kira selama lima kali. Jadi kita selalu bekerjasama dengan pihak TNI. Dalam hal ini Koramil Kota Mayangan. Guna untuk membesarkan kegiatan ini. Kalau nanti berhubungan dengan pelajaran anak-anak. Anak-anak pastinya tidak akan tergendala, tidak akan kesusahan. Karena mereka sudah siap dengan segala ketertinggalan mereka di pelajaran. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya kira sudah bagus ada acara berajalan ya untuk memperingati 17 Agustus ini. Ini kan untuk siswa sudah bagus Pak ya. Ya, untuk memberikan semangat lah, cinta tanah air ya. Kan kita tidak ikut perang. Cuma hanya untuk memperingati saja. Sudah bagus. Ya, untuk tahun depan lebih ditingkatkan lagi. Tapi ditingkatkan. Kami dari Man 1 Kota Propolinggo. Saya Pak Yusdi. Dampingi Danton ini Irwan. Kemudian dan anggota Danton semuanya. Kita lengkap. Di Lomba Gerak Jalan di tahun ini memang ada sesuatu yang kita tampilkan unik. Kita menggunakan sentuhan busana daerah. Semangatnya adalah semangat perjuangan 17 Agustus 1945 Dengan tema baju merah putih. Jadi, baju ini kami ambil, kami adopsi. Karena saat ini momentumnya adalah momen 17 Agustus. Kemudian untuk harapannya Pak? Untuk lomba gerak jalannya Pak? Harapan kami sesuai dengan keinginan dari adik-adik ini semua yang kami bina. Kami berharap bahwa kami juga bisa untuk menjadi yang terbaik di antara semuanya. Sehingga dari keterampilan baris-baris PBB-nya dan juga selama di perjalanan ada pertimbangan penilaian di waktu dan juga kerapian barisan. Kami berusaha untuk menampilkan yang terbaik demi nama baik dari almamater kami, Man 1 Kota Probolinggo. Dan tentu juga untuk Kota Probolinggo, pemerintah Kota Probolinggo pada umumnya. Saya Muhammad Lufi dari MA Sultania. Naungan Pondok. Tanggapan dari pembina atau dari MA Sultan. Sangat bagus Pak. Sangat bagus ya. Kemudian ada kesulitan Pak waktu latihan untuk lomba gerak jalannya? Kalau kesulitan tidak ada. Kalau masalah kesulitan untuk latihan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dan harapannya apa Pak untuk ke depannya Pak? Harapannya ke depannya itu mungkin lebih pagi. Lebih pagi ya? Ya, pelepasannya itu agak cepat. Kan intervalnya 2 menit. Mungkin kalau 1 menit itu lebih efektif. Kalau 2 menit itu intervalnya lama Pak. Ini selesainya mungkin jam 2 nanti. Ya. Terima kasih telah menonton!